Intro Ini kamu lagi ada apa ini tiba-tiba kesini? Ini aku kesini, soalnya tadi kan aku denger tuh ada yang bahas salon ya. Pas banget di coffee shop aku lagi ada promo. Malah beli kopi gratis cukur. Hah? Nanti yang mulia dateng lah. Ini serius? Iya. Beneran ada cukurnya Jess? Iya. Eh kayaknya rambut kamu perlu dicukur deh. Nanti kamu dateng ya ke coffee shop aku. Apa? Siapa? 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 Apa? 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 Tenang. Diamankan dong. Udah pak. Tenang. Maju aja. Langsung aja mulai begini. Nih kamu kalau mau potong rambut atau apapun aku ada model cepak, mohak. Ada juga model botak. Botaknya bisa jadi santan? Botaknya bisa jadi santan? Botak lah pak. Botak. Kamu bisa aja. Ada model. Kamu bisa aja. Sog ganteng banget ya. Model lako lagi. Model lako lagi. Juga yang mulia tapi cepaknya bikin keringetan. Apa itu? Cepak apa? Cepak bola. Cepak. Itu mas cepak. Maksudnya cepak gak ada-ada aja. Iya emang gak ada aja. Enggak apa sih? Jadi kamu gak boleh ngelakuin itu sama Rigen ya. Kalau kamu ngelakuin itu lewatin dulu aku. Jessica, Jessica. Udah lah ini urusan laki sama laki. Ini kayak cerita dongeng gak? Betul kayak cerita dongeng. Kayak beauty and the beast ini. Maksud lo dia jelek. Jaga dong. Lu jaga orang lu dong. Gila jaga orang lu dong. Gila jaga orang lu. Bis ya. Kamunya bis. Kayaknya. Oke 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 oke. Lompat lagi pake lompat. Oke oke. Di rumah ada salon berarti? Iya ada. Itu memang ada characternya segala? Ada tukang cukurnya segala? Enggak ada. Loh jadi? Salon-salon aja. Aduh tapi kalau mau cukur disitu gitu. Panggil orang datang. Iya panggil orang datang. Ini aku sekalian kasih lah ke Mbak Dia. Iya. Mbak Dia nih buat kalau Marco mau potong rambut bisa di rumahku Senin Kamis ya. Oh jadi Marco. Bisa tentu kamu ya. Jam berapa aja aku buka. Gen gen. Jadi untuk Marco 24 jam ya. Iya bisa. Wah wah wah. Kacau coba ya. Di depan mata gue. Kenapa yangin gue. Tengah dulu. Iya iya iya. Iya iya. Tengah. Gimana gak hancur gue. Iya iya. Jangan hancurin aku. Lalu teman malam temenin gue lah. Iya iya iya. Hancur gue. Iya aku cuma bercanda. Iya iya. Iya iya. Aku tuh kayak gitu. Aku tuh kayak gitu. Aku tuh. Kita harus menjaga hubungan baik gak sih sama sesama. Wanita. Kamu bangun kamu jangan kayak gitu. Enggak enak. Aku cuma bercanda. Enggak enak juga teman-teman. Iya iya aku juga. Aku juga bercanda doang. Iya iya. Sampai episode berapa kita melihat sesuatu. Iya iya. Kita mau lihat dari berapa lama nih. Kalau berani berani jangan setengah-setengah. Ayo matiin kamera tapi. Oke jadi terima kasih ya. Yang Mulia saya pamit ya. Nanti kita ke salon kamu ya. Iya. Baju kamu udah aku laundryin ya. Oh iya makasih ya. Jadi Regen ketemu melakukan pembelaan. Iya betul Yang Mulia saya ingin melakukan pembelaan Yang Mulia. Saya akan mempersilahkan seseorang yang akan membacakan fakta-fakta tersebut Yang Mulia. Iya silahkan. Kita akan saksikan sendiri di. Siaran langsung ini. Siaran langsung Yang Mulia. Wah luar biasa. Siaran langsung. Boleh langsung diputarkan langsung. Nah itu dia Yang Mulia. Baik selamat malam. Pause dulu pause. Jadi ini langsung siaran langsung. Ini siaran langsung Yang Mulia. Oh jadi nanti kalau kita. Dia akan memberikan fakta-fakta. Fakta-fakta mengenai ibu. Dia ini Yang Mulia. Benar Yang Mulia. Karena kalau misalnya tidak langsung bisa ada proses edit. Dan itu bisa dimanipulasi. Bahaya. Ini langsung. Play. Baik. Berjumpa lagi dengan saya Fanny Terus. Wah Fanny Terus. Wanita. Fanny Terus. Seorang wanita S G I E. Apa itu? Siluman Ger Indonesia. Siluman Ger. Siluman Ger Indonesia. Dan saya akan menemani kalian dalam acara. Berbagai info menarik dan fakta seputar artis tanah air. Dalam acara silat seputar info artis ternama. ...jah... wish... Dia Permata Sari. Sesosok wanita cantik yang kecantikannya seperti makanan hak solo. Apa tuh? Apa tuh? Abis... cantiknya Kelewetan. Kelewetan! Dia Permata Sari merupakan sosok yang sangat polos... ...suka dengan kebaikan dan tidak tegaan. Bahkan dirinya sering dimanfaatkan dan dikerjain oleh orang lain. Hah? Dikerjain? PR keliah dikerjain. Mungkin ini semua disebabkan oleh karena sifatnya yang terlalu baik. Emang benar? Paus dulu, paus. Iya. Itu yang mulia, fakta pertama. Bahwa dia sering dikerjai yang mulia. Iya. Iya kan? Tolong yang mulia tadi perhatikan kata-kata tadi. Jadi Mbak Dia benar-benar dikerjain sama orang? Iya. Karena tidak tegaan, Mbak? Iya, kan terlalu baik. Tapi kerugian apa, Mbak, sampai yang pernah paling gede deh? Oh, banyak sekali. Tidak bisa saya ceritakan dengan kata-kata. Oh, tapi banyak ya? Karena terlalu baik mungkin. Terlalu baik. Makanya jadi orang jangan terlalu baik. Boleh baik, tapi jangan baik sekali. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Oke, kita play lagi. Iya. Terus ya, awet. Tapi, paus dulu. Tapi. Berarti. Daripada lupa, mending ditanyain dulu. Tadi sudah keseringan, berarti terlalu baik itu. Dan makanya sering dimanfaatkan orang. Iya, nggak boleh. Jadi boleh baik, tapi tidak boleh terlalu baik. Boleh. Rahasia awet muda. Dia permatasari cuma satu. Yaitu tidak pernah merasa tua. Ya iya dong. Dirinya juga sering tertawa. Dan berteman dengan orang-orang yang selalu tertawa bahagia. Dan kabarnya, dia permatasari ini, teman-temannya, komunitas stand up Depok. Jadi menurut berita stand up Depok? Berita? Bentuk berita? Ya, permatasari stand up Depok. Ini, nih, luh, luh. Komunitas stand up Depok. Nggak usah, nggak usah. Kayak aku bohong banget sih ini. Bener, luh. Luh. Iya, nggak usah. Aku tak di diri. Iya, iya, iya. Iya, iya. Percaya. Lihat kemana itu? Itu lihat kemana? Paus, paus. Lihat kemana? Jadi, memang awet muda ya. Karena sering tertawa. Dan mbak, dia memang bener. Tapi nggak ketawa-ketawa sendiri. Itu aneh. Iya. Tapi memang berteman dengan komunitas stand up Depok? Nggak. Itu sweet, nah. Aneh ya. Play. Capek ya. Yang boleh? Coba slow mo. Slow mo. Wah, slow mo. Slow mo. Kita slow mo ya, supaya lebih jelas ya. Slow mo, slow mo. Nih, dikurangin sekitar tiga, empat deh. Nih, dah. Ayo, empat kali. Di sela-sela kesimpannya. Dia pernah. Kalau mana mulai, cepetin aja. Cepetin aja, cepetin aja. Cepetin aja, cepetin aja. Dan juga naik motor keliling kompleks. Di antara semua hobi yang dijalani, mana hobi yang paling disukai oleh Mbak Dian. Pas, pas, pas. Oh, gini. Apa? Apa yang mulia itu? Apa yang mulia? Dia menjalin hobinya sambil berkebun, sambil berolahraga. Dan juga naik motor keliling kompleks. Oh. Karena nggak pernah nangkep tadi. Oh, iya, iya. Nggak nangkep ya mulai. Terlalu cepet. Terlalu cepet tadi. Harus dibutuhkan namanya juga yang mulia. Mbak Dian bener suka naik motor ya? Suka, suka banget. Keliling kompleks. Motor apa? Motor cowok gitu? Vespa. Oke, baiklah kalau gitu. Kita play dulu. Silahkan Mbak untuk closing. Jadi Mbak Dian Permatasari suka Vespa. Ya. Berarti Mbak Dian Permatasari orangnya suka standar ganda dong. Oh. Oh, karena Vespa standarnya dua. Dua. Standarnya. Itu pasal saya pause dulu. Kebalik. 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 Sekian yang mulia ke Mbak TV kan. Itu iya. Kenapa bisa ngepause diri sendiri? Lanjut silahkan. Baik, dan demikianlah fakta dari Dian Permatasari. Semoga saya bisa meniru jejak Dian Permatasari untuk menjadi awet muda dan juga kaya raya. Dan saya kembalikan kepada yang mulia untuk menegakkan keadilan. Jadi apa persamaannya Pak Desta dengan keadilan? Apa itu? Sama-sama layak untuk diperjuangkan. Matiin TV-nya, matiin TV-nya. Matiin TV. Baik yang mulia, tadi sudah dijelaskan semuanya yang mulia bahwa beliau ini adalah orang yang baik, yang mulia. Dia tidak bersalah yang mulia ya? Iya, tidak bersalah. Dipertimbangkan yang mulia, saya sudah menyampaikan beberapa bukti dan video. Sudah saya sampaikan kepada yang mulia. Dan lihat juga bukti dari saya yang mulia, tidak membuktikan bahwa dia orang yang butuh uang lalu melakukan aktivitas kriminal yang mulia. Maaf, karena saya mengutuskan berdasarkan hati nurani saya. Baik yang mulia, itu yang memang harus Anda lakukan. Dia Permatasari! Terima kasih. Tentu apa? Ya nggak maksudnya, tes nanya-nanya, kecocokan doang. Kak, sini deh. Boleh nggak apa-apa. Tuh, mirip kan? Mirip pindah kan yang mulia? Nggak ada pesan, nggak ada pesan. Nggak ada pesan, nggak ada pesan. Nggak ada pesan, nggak ada pesan. Nggak mau, mundur, mundur. Rigen, maju dong, Gen. Istrimu datang. Apa yang parah, Gen? Parah, istrinya suruh duduk, Kak. Dia ajak ngomong dari tadi, parah banget sih. Dia ajak ngomong, dia mesra-mesra dengan cewek lain. Kenapa? Gue sih jadi bini-nya sakit hati. Udah berapa lama nikah merikin, emang kamu deh gini di rumah? Iya. Iya. Oke sebentar, Indah. Kamu cinta dengan Rigen? Aslinya enggak sih. Aslinya enggak lagi. Gimana, kamu sakit hati enggak melihat tadi si Rigen bermesah-mesah dengan wanita lain? Enggak sih, biasa aja. Kenapa? Udah biasa. Pasti awalnya sakit hati tapi lama-lama kebal. Karena kebiasaan lu berulang-ulang terus. Sifat lu. Kenapa lu berubah kayak gitu, Gen? Lu mau ngomong apa sama istri lu? Bilang, minta maaf. Ya, aku minta maaf ya. Aku ngelakuin ini semua, ya gimmick segala macam. Game semua itu cuma gimmick, gitu ya. Aku demi kamu dan anak-anak kita. Udah diakhiri dengan namanya suami istri berpelukan. Terus ngejakin oblong nih. Sudah, sudah, sudah. Namanya siapa? Julia. Julia? Iya. Julia dari kampus mana? Universitas Lametriadi. Universitas Lametriadi. Oh, ya sudah kalau begitu terima kasih ya Mbak Yulia yang silahkan kembali. Terima kasih ya. Yulia. Yulia. Baiklah, saya putuskan. Dia bermatasari. Tidak bersama. Tidak bersama. Tidak bersama.